Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi dan ini adalah Huawei MatePad 10.4 Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Huawei MatePad juga, pas lihat tampilan ini mungkin agak sedikit aneh ya Kok tampilannya beda ya? Ini bukan mode desktop, ya karena yang kita tahu mode desktop sampai saat ini belum juga dikasih ya update-nya Belum kunjung datang Jadi bersabar aja bagi teman-teman yang nungguin mode desktop Karena kalau saya baca-baca di berita itu mode desktopnya akan hadir Ya, mudah-mudahan itu bukan cuma berita ya Gimana tampilannya nih? Bagus ya? Kalau saya sendiri sih lebih suka ini daripada tampilan Huawei MatePad yang biasa ya Dilihat disini lebih fresh dari mulai icon-nya, kemudian icon search-nya dan juga widget jam-nya Jadi ada sedikit refresh lah ya, ada sedikit penyegaran Jadi bagi teman-teman yang sama, sedikit bosan dengan tampilan Huawei MatePad yang gitu-gitu aja Meskipun ada tema, ya temanya tuh perubahannya nggak signifikan ya Icon-nya berubah sedikit gitu Jadi kayak masih sama-sama aja Disini saya mau bahas salah satu launcher yang cocok untuk Huawei MatePad 10.4 Nama launchernya adalah smart launcher Nah pertanyaannya, kenapa saya pakai smart launcher? Kenapa nggak pakai Nova Launcher? Kan lebih terkenal atau launcher-launcher lain yang lebih terkenal, lebih bagus Alasannya simple Karena launcher-launcher yang terkenal itu, launcher-launcher yang bagus itu Nggak cocok kalau kita install di tablet Oke, Nova Launcher itu bagus gitu ya Tapi itu bagus di smartphone Nah smartphone kan kayak gini, kita lebih sering pakai dalam mode portrait ya Beda dengan tab, tab itu kan pengganti PC ya Kita sering gunain di mode landscape Jadi saya juga udah nyoba gitu Nova Launcher, kemudian launcher-launcher yang lain yang bagus di smartphone Saya coba disini ternyata banyak yang crash ketika dipakai mode landscape Nah yang paling aman ya ini smart launcher Tampilannya kayak gini Ini bukan tampilan awal sih Saya udah ganti icon-nya Smart launcher support icon pihak ketiga Jadi bagi teman-teman yang pengen ganti-ganti icon Gampang banget Kita tinggal nyari aja APK icon pack Install, kemudian pasangin di launcher-launcher ini Oke, kita selami lebih dalam aja Gimana sih tampilan dan juga fitur yang ada di smart launcher Tampilan depan mah udah kita bahas ya Kalau kita geser ke samping sini akan masuk ke berita Atau Google Feed lah Kalau di Google Launcher mah Pixel launcher Nah seperti ini Kemudian di bagian bawahnya dipisahkan ya Berita, teknologi, olahraga Otomotif, sehat dan bugar Dipisah-pisahkan sesuai dengan segmen beritanya Kita balik lagi Caranya digeser ya Kalau kita pakai ini gak bakalan balik lagi nih Nah geser pakai jari Kemudian kalau kita geser dari samping kanan ke kiri Disini akan masuk ke mode widget Nah disini saya non-aktifkan layarnya Karena saya kurang begitu sering Atau gak terlalu terpakai lah Menggunakan widget Jadi simple aja kayak gini Kalau teman-teman pengen ya tinggal tambahkan aja ya Layarnya Kita tahan Kemudian tambahkan halaman Nah maka ada seperti ini Kosong Kita tinggal kustomisasi ya Untuk widgetnya Kemudian kalau kita swipe dari bawah ke atas Akan masuk ke app drawer Yang app drawernya itu langsung dipisah-pisah ya Seperti ini buat media sosial Atau komunikasi, chatting Kemudian ini internet, games, utilitas Eh bukan utilitas Ini media ya Nah ini utilitas Alat ya Atau produktivitas Dan ini untuk pengaturan Kemudian fiturnya banyak ya Tinggal klik aja disini Kemudian ini yang bisa kita atur Latar, penampilan global Kemudian layar awal Kita tarik aja Ini bagian-bagian yang bisa kita atur di smart launcher Disini ada latar, penampilan global Gerak isyarat, backup, bagikan layar utama Dan yang lain-lain disini kita bisa atur semua ya Nah itu dia ya smart launcher Yang menurut saya lumayan smart Sesuai dengan namanya Karena udah dipisah-pisahkan Kemudian kita bisa kustomisasi Semau kita Dari memulai icon Kemudian halaman Search Dan yang lain-lain Silahkan teman-teman selami aja sendiri Disini saya mau ngasih rekomendasi aja Launcher yang cocok buat Matpad 10.4 Atau buat tablet yang lain ya Nah bagi teman-teman yang pengen install juga Smart launcher di tabnya Di matpadnya Bisa langsung aja ke kolom deskripsi Klik aja linknya ya Karena di app Hillary ini belum ada Dan seperti biasa Sebelum saya tutup Saya ucapkan terima kasih banyak Bagi teman-teman yang udah Mau nonton sampai selesai Buang-buang kuotanya Demi tips yang ya begini adanya Dan kalau ternyata tips ini Lumayan menyenangkan Atau bermanfaat Jangan lupa share tips ini Ke teman-teman yang lain ya Oke Rizal Fauzi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton